Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Evi Prasetya di program BEDA Berita Dadakan Yang memberikan kabar terbaru dan terkini Tayang tiba-tiba tentunya hanya di layar kaca PNP Channel Kamis 25 Maret 2020 Di bawah koordinasi UPT Damkar Celacap Satlakar Atau Satuan Relawan Kebakaran Celacap Melakukan sterilisasi pasar gede Dengan menyemprotkan cairan disinfektan Kesemua bagian toko di pasar gede Kegiatan penyemprotan disinfektan ini Bertujuan untuk mencegah mewabahnya virus COVID-19 Sampai ke area pasar gede Dikarenakan pasar gede merupakan tempat jual beli Di mana banyak kerumahan masa masyarakat yang beraktifitas Sehingga rentan terpapar virus COVID-19 Dalam kegiatan ini Satlakar menerjunkan 20 anggotanya Dibantu Koramil 01 Celacap Polsek Celacap Selatan Toko Masyarakat Setempat Dan Rumah Makan Andalas Ikut serta mendukung kegiatan ini Akhirnya hari ini kita melaksanakan Untuk penyemprotan, desinfektan Dalam rangka membantu masyarakat Untuk menghadapi wabah corona Kami memiliki target di sini adalah Untuk memutus mata rantai penyebaran corona Tempat-tempat fasilitas umum Seperti pasar gede Dan tadi di depan Untuk tokoh modern Juga menjadi sasaran kami Karena di tempat-tempat itu Sangat dimungkinkan merupakan tempat Bagi penyebaran virus corona Maka kami dari Satlakar Kabupaten Celacap Kami dibawa koordinasi dari Damkar Melaksanakan kegiatan untuk Dari relawan turun langsung Mengadakan penyemprotan Di obyek-obyek umum Dengan tujuan Supaya kita bisa Memutus mata rantai penyebaran virus corona Pasar merupakan pusat konsentrasi masyarakat Dan kami juga berharap Kepercayaan masyarakat tetap tinggi Kepada pasar tradisional Karena ini juga merupakan pusat perekonomian Jangan sampai akibat virus corona ini Kemudian masyarakat takut berkunjung ke pasar Dan kita juga ada kekhawatiran Dengan kekhawatiran masyarakat ini nanti Sekaligus akan mengakibatkan Penurunan ekonomi Daya beli masyarakat Tentunya juga akan ada kerawanan lain Makanya pasar menjadikan salah satu target Yang harus kami tangani Pada siang hari ini Dari setelah kar menurunkan Kurang lebih ada 20 personil Dan kami semua adalah tergabung Dalam relawan pemadam kepakaran Di bawah damkar juga ada koordinasi Dengan TNI dan Polri Juga ini suatu kesinambungan Kerjasama Sinergi Semua pihak untuk bersama-sama Memutus mata rantai virus corona ini Kami berharap masyarakat Tetap mematuhi aturan yang sudah Disampaikan oleh pemerintah Baik oleh TNI maupun Polri Karena himbuan itu sangat penting Dan kami disini sebagai relawan Juga mau doa restu Dukungan dari seluruh masyarakat Kalau masyarakat tetap tidak mengikuti Himbuan itu Tentunya tugas-tugas kami Atau pekerjaan kami akan sia-sia Makanya satu catatan penting Kalau semua mematuhi panduan itu Insya Allah negara kita Atau daerah kita Khususnya Kabupaten Cilacap Akan bisa terbebas dari corona Dalam kegiatan ini Setelah kar Koramil 01 Cilacap Dan Polsek Cilacap Selatan Bergantian menyemprotkan Cairan disinfektan Ke area dalam dan luar pasar gede Dengan sasaran lantai toko Sampai gerbang Dan pegangan pintu toko Dengan melandanya virus COVID-19 ini Dapat mengakibatkan Menurunnya aktivitas jual beli Yang ada di pasar tradisional Yang menyebabkan penurunan ekonomi Maka dari itu Di bawah koordinasi UPT Damgar Cilacap Setelah kar Koramil 01 Cilacap Polsek Cilacap Selatan Toko masyarakat Bahu-membahu Mengadakan kegiatan Penyemprotan disinfektan Di pasar gede Yang diharap Dapat menurunkan Kekhawatiran masyarakat Khususnya Cilacap Untuk berbelanja Di pasar gede Dikarenakan pasar tradisional Merupakan pusat perekonomian Yang harus terus dijaga Kestabilannya Dari pasar gede Cilacap Tim Beda memberitakan Pemirsa itu tadi Beda Berita Dadakan Semoga adanya berita tadi Bisa menambah informasi terkini Bagi pemirsa semuanya Saya FV Prasetya Beserta tim Beda Pamit undur diri Ketemu lagi tiba-tiba Tentunya hanya di layar kaca PNV Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax